Ini buah mangrove, jenis bakau, atau warga sini menyebutnya tanjangan. Nah, ketika di pohon, seperti ini, seperti ini, nah ini mahkotanya nempel, terus kemudian kalau sudah tua, dia lepas, lepas dari mahkotanya, dia akan jatuh. Nah, jatuh langsung menancap di lumpur. Nah, satu minggu atau dua minggu kemudian, dia akan keluar akar, ini calon akar, keluar akar, bersama dengan keluar akarnya ini, ini akan pecah menjadi dua halai daun. Nah, ini ketika jatuh pada saat air surut, langsung menancap di lumpur. Nah, yang kedua, ketika jatuh pada saat air pasang, jatuh ke air, dia akan mengambang seperti ini, karena beban berada di bawah, lebih besar ini yang di bawah ini. Mengambang, mengikuti arus air kemana dia, titik surut rendah, dia akan berhenti dan tumbuh di tempat yang lain. Nah, dari dua kasus ini, kita simpulkan bahwa pohon bisa hidup tanpa manusia, manusia tidak bisa hidup tanpa pohon. Nah, ini persebaran hidrogori, yang melalui air tadi, persebaran hidrogori. Terus kemudian fungsi akar, mangrove ini, satu, bisa menanap rasi. Terutama kalau nanti kita tanam di gas, daerah aliran sungai nanti, nanti akan menahan tebing-tebing sungai, tidak akan terjadi abrasi, sehingga abrasi itu bisa mengganggu habitat biota laut, menimbun rumah-rumah ikan, udang, atau kepedeng bakau. Di samping itu, ketika abrasi tidak terkendali, maka sedimentasi di sungai itu menjadi tinggi, ketika hujan, volume air hujan tidak tertampung, akan menjadi banjir, meluap. Nah, maka perlu kita jaga sedimentasi untuk tidak terlalu tinggi dengan penanaman pohon sepanjang tepi sungai, bahkan di bantaran sungai sepanjang dari biber sungai, ke daratan 100 meter. Oke, selanjutnya fungsi akar yang kedua, di bawah akar mangrove ini tempat ideal bagi habitat biota laut, baik untuk berkembang biakan, nursery ground, feeding ground, tempat pengakuan, tempat mencari makan, anak-anak ikan, udang, atau kepedeng bakau yang belum mampu bersaing dengan predator lain di alam bebas. Yang ketiga, fungsi akar mangrove sangat efektif untuk menyerap polutan. Jadi perairan yang tercemer limbah baik industri maupun rumah tangga, itu diserap oleh akar mangrove ini, diolah melalui batang pohonnya, dikeluarkan poli daun menjadi oksigen. Jadi karbon dioksida yang ada di air ini diserap melalui air, melalui akarnya, diolah di batang pohon, keluar menjadi oksigen. Nah, wajar kalau pohon ini setiap hari bisa menghasilkan oksigen 1,2 kilogram oksigen per hari per batang pohon. Ini menghasilkan lebih banyak daripada pohon di daratan. 1,2 kilogram per hari per batang pohon, sementara kita per hari per orang hanya butuh 0,5 kilogram oksigen. Nah, berarti yang 0,7 dari satu batang pohon yang kita tanam, itu bisa dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kebutuhan bernafas. Nah, itu satu manfaat dari, apa itu istilahnya, akar, pohon. Kalau pohonnya untuk bahan-bahan sangat kuat sekali ya. Terus daunnya menghasilkan oksigen. Terus kalau sore, kawasan hutan mangrove ini menjadi tempat menginap burung-burung migrasi. Jadi burung dari tempat lain mencari makan di sini, itu banyak kalau malam menginapnya di kawasan hutan mangrove ini. Berarti, dari satu aksi yang kita lakukan menanam pohon, itu banyak bermanfaat bagi kehidupan tidak hanya umat manusia, tapi makhluk yang lain. Termasuk ikan, udang, kepedeng bangkau itu, dia sangat senang hidup di bawah pohon mangrove. Terus kemudian, fungsi mangrove selanjutnya, ketika mangrove, pohon mangrove kita tanam di sepanjang pantai atau di sungai, dia akan menjadi green belt, sabuk hijau. Nah, di daerah pesisir, tentu rentan dengan adanya yang namanya tsunami. Nah, ketika sepanjang pantai itu kita tanam gugusan pohon, maka ketika terjadi tsunami, kekuatan air yang mencapai bisa 110 meter per jam, 210 meter per jam, itu bisa direduksi, diredam oleh gugusan pohonan ini yang berdiri sebagai sabuk hijau atau green belt. Di samping itu, karakter angin laut cenderung berkoloni. Nah, ketika koloni dalam jumlah besar masuk ke daratan, tidak ada penahannya, tidak ada yang meredam, maka masuk akan menyapu semua yang dilewati. Nah, ketika banyak pepohonan, koloni angin ini hanya tinggal serpian-serpian saja yang masuk ke daratan, sehingga menjadi angin sepoy-sepoy yang seperti yang kita rasakan saat ini. Saya kira itu, terus kemudian nanti kalau menanam, kita tancapkan nih ya, yang bawah, ya sekitar setengah tinggal ini, kurang lebih, ya sekitar 15 cm ya. Jangan terlalu dalam, kalau terlalu dalam nanti sulit bernapas selama pertumbuhannya. Kalau terlalu dangkal, mudah hanyut terbawah garus. Karena yang kita tanam itu, posisinya di daerah pasang surut. Saya kira itu, barengkali ada yang tidak bertanya, mohon kok beri mas. Saya kira cukup itu ya. Jadi 1 meter antara satu dengan yang lain, nanti kita tanam dengan jarak 1 meter. Mudah-mudahan nanti menjadi jariah sepanjang masa. Amin. Terutama bagi anak cucu kita. Amin. Bahwa sedekah rahasia itu bisa meredam, murka Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika, berbaik-baik dengan alam, maka alam pun nanti akan berbaik-baik dengan kita. Dan juga, banyak kali menjadi pintu, ridha Allah pada kita semua. Saya kira itu, bisa kita langsung ke perahu.